Hai hai, siapa nih mau ikut Andre melipir ke pinggiran kota Depok? Kita makan enak yuk, tapi tetep murah meriah dan jaminan perut kenyang. Ini sih kayaknya sarat wajib makan receh ya. Cus, langsung meluncur. Hai foodies, sekarang saya lagi ada di Cilodong Depok. Saya mau cari makanan yang temanya bakar-bakaran atau barbecue ya. Tapi yang harganya sedikit terjangkau. Atau yang bisa dibilang receh. Kalian penasaran kan? Ikutin saya terus, oke? Nah, sekarang kita udah sampai foodies. Nama tempatnya Hapisuki. Ada apa aja nih menunya? Sabu-sabu, teriyaki, beef slice, ayam filet, sosis sapi. Wah banyak banget menunya. Ayo serba goceng foodies, kita coba masuk yuk. Halo mbak. Bisa kak. Saya boleh lihat menunya enggak? Boleh kak. Foodies, banyak menunya foodies. Serba goceng. Foodies sambil nunggumbanya bikin pesanan, sambil nulis juga, kita langsung ke meja, oke? Ikutin terus. Wah, ini serius enggak sih? Apa iya goceng bisa dapet daging yang mahal-mahal itu? Wah selain barbecue, ternyata menu rebusan atau sukiyakinya juga lengkap foodies. Fiks ini sih wajib cobain semuanya. Ngintip bentar yuk ke dapurnya, biar gak penasaran sama bahan-bahan sukiyakinya. Hmm, selain daging dan jenis menu rebusan yang segar, kuah rebusannya juga diracik sendiri di dapur foodies tanpa bumbu penyedap tambahan. Wah keren nih, ada kuah kaldu sapi murni, ada juga kuah tom yum yang asem pedas segar. Gak heran ya, meski tempatnya sederhana dan cenderung baru, pengunjungnya udah rame nih foodies. Harganya yang receh dan kualitas makanan yang fresh bikin warga depok menyerbu tempat ini. Oh iya, kan sesuai konsepnya. Happy suki, alias makan yang bikin happy tanpa khawatir kantong jebol. Menu di sini terdiri dari dua paket, ada paket goceng dan paket 10 ribu aja. Tuh liat foodies, potongan daging dan perintilan sukiyakinya. Wih, sama sekali gak pelit ya. Kayak bakal puas banget nih makan siang kita kali ini. Nah, dateng juga. Ini yang tadi 5 ribu ini. Oh ini yang 10 ribu, ini yang 5 ribu. Ini 5 ribu. Liat foodies, porsi segini banyak 5 ribu. Ini 5 ribu, 5 ribu, ini 5 ribu. Nah ini baru 10 ribu nih yang chicken wings ayam ini. Sama sosis. Ini saus-sausnya udah komplit. Daging-dagingannya udah komplit. Tapi kok ada yang kurang ya? Mbak, mbak. Kuat tom yumnya mana ini? Kuat tom yum. Tom yum, tom yum. Oke foodies, sekarang kompurnya udah nyala. Kuahnya udah kita rebus. Minyaknya udah dipanasin. Semuanya udah lengkap. Kita mulai masak, oke? Kita semuanya aja langsung ya. Udah, aromanya udah. Uh, ini apa lagi mbak? Ini odeng. Itu odeng? Kayak otak-otak ya? Bukan, beda lagi. Oh. Ini sapi. Oh, itu udang. Cumi flowers. Ini apa? Cumi flowers. Cumi flowers. Cumi flowers. Oke, itu udang. Oke, sekarang kita mulai rebus dulu ya. Ini tadi baso ikan katanya. Wah, wah, wah. Selain daging sapi yang segar, ada juga paduan seafood seperti udang dan cumi yang dibentuk seperti bunga. Buat kalian yang gak begitu hobi makan daging sapi, jangan sedih. Menu olahan ikan dan seafoodnya juga lengkap kok. Oke foodies, kalian lihat kan? Makanan segini banyak ya. Cuma 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Sangat terjangkau sekali ini foodies kan? Oke. Ini ayam udah mulai matang nih sama daging-dagingannya. Kita mulai pindahin kali ya. Kita ambil yang daging slice-nya dulu. Karena ayamnya kayak belum matang. Kita campur sama saus barbecue spicy tadi. Ini barbecue spicy, ini yang biasa katanya. Kita coba ya. Saus barbecue spicynya mantep banget ini foodies. Goks. Gimana-gimana? Lazis kan? Makanya jangan pandang sebelah mata kedai makan barbecue dan suki-suki kalau semperan jalan kayak begini foodies. Walau harganya receh, tapi rasa boleh diadu. Kalau nggak percaya langsung aja datang ya dan buktiin sendiri. Sekarang kita cobain yang direbus. Kita banyakin ya kuah tom yum-nya ya. Oke foodies, ini lihat. Tom yum-nya. Kuah tom yum dengan olahan ikan tuh. Dan sayur-sayuran, oke. Tuh. Kuahnya aja itu udah nendang di lidah. Asinnya pas, asemnya pas. Pedasnya juga pas. Foodies, kita cobain sayur-sayurannya. Berasa masih segar sayurannya. Saya coba olahan ikannya. Yang bikin kaget itu ternyata dalamnya ada isinya tuh pedas lagi. Rasanya kayak ayam ya, kayaknya ya. Ayam suir gitu. Oke, ini enak banget, sumpah. Kejunya sampai lumer-lumer foodies. Tapi panas foodies. Tapi lihat tuh. Masih panas banget. Sampai kelihatan kejunya lumer ya kan. Tuh. Ini enak banget sih. Wih, seru banget emang makan yang kuah-kuah panas dan segar kayak gini ya. Langsung lagi ngambilnya dari kompor. Hahaha. Eits, soal sekilas mirip. Tapi udah pada tau belum bedanya suki sama sabu-sabu? Nah, meski sama-sama dari Jepang, tapi keduanya ini punya perbedaan loh foodies. Kalau sukiyaki biasanya menggunakan kuah kaldu yang gurih dan sedikit manis. Nah, kalau sabu-sabu, kuahnya sedikit beragam foodies. Ada kuah kaldu dan bisa juga menggunakan kuah tom yum seperti yang dimakan Ray ini nih foodies. Oke foodies, kita daging-dagingan kita udah coba. Kuah-kuahan udah kita coba. Sekarang kita coba, oh ini nih, makanan-makanan laut atau seafood ya. Ini udang ya, foodies ya. Ini udang. Ini ada odeng. Ini sabu-sabu. Ini campuran udang sama slice tadi. Dan ini sumi flowers ya. Kita lagi berasa di rumah makan mewah atau restoran mewah yang di dalam mall itu ya, foodies. Padahal ini cuma, aduh makanan 5 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Ini kalau di total semua gak bakalan nyampe 100 ribu. Gimana? Udah puas belum makan-makannya? Pengen makan barbecue dan suki-suki tapi budget pas-pasan? Jangan sedih. Ada kan versi recehnya? Sip! Hahaha! Jadi foodies, buat kalian yang mau cari referensi buat makan-makan barbecue-an atau ala-ala Jepang itu, bisa datang ke sini. Ke kedai Happy Suki di Cilodong Depok, oke? Ingat, makan receh, menu receh, rasanya gak receh-an. Oke, bye-bye!